enggak mbak Oh enggak mengenal ini wakil rakyat kita nih yang saat ini sedang berdiskusi tadi kita sudah berdiskusi soal skandal Bang century Oke ada-ada yang penting transparan akuntabel ada laporan resminya juga terakhirnya karena komisi satu kemarin juga belum ada laporannya luma artinya secara umum itu kunjungan kerja DPR ke luar negeri begitu ya mungkin ya Oh iya betul Oke ada tanggapan mungkin dari bapak-bapak juga saya memberikan apresiasi kepada anda teruskan apa pengawasan itu karena saya salah satu orang yang tidak setuju kunjungan kerja sama memang sudah mengambil sikap saya tidak pernah ikut kunjungan kerja sampai hari ini paspor dinasai itu masih kosong sama jadi saya tidak pernah ikut kunjungan kerja mereka minta sebelum sebulan sebelum kunjungan kerja itu sudah ada informasi ke mereka Bagaimana dengan mendapat itu ya kan gini sebagai warga negara kita yang ada di luar tentu mereka juga kan ingin apa kunjungan kerja itu kan berjalan dengan baik dengan bermanfaat bermanfaat kan bermanfaat buat bangsa dan negara dan rakyat kita kan baik tentu ya mereka juga punya kewajiban moral ya untuk mengawasi baik jadi kita dikajak ngobrol sini Mas Saan dan juga Mas Bambang juga karena aman bukan saya yang berkunjung kita lanjutkan diskusi kita yoga ya kita lanjutkan diskusi kita yoga jangan diputus dulu Skype kita nanti kita akan dengan ketua DPR lagi studi banding anggota gelang perlakuan rakyat bukanlah barang baru studi banding sudah dikenal sejak zaman order baru setiap tahun anggota tertentu atau untuk keperluan setiap tahun dalam rencana kerja DPR selalu tercantum kunjungan kerja dan studi banding seperti hal yang akan dilakukan oleh balik balik kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama satu minggu lagi-lagi Jerman menjadi tujuan sebelas anggota balik tersebut melakukan studi banding tentang rancangan undang-undang keinsinyuran dianggap hanya menghambur-hamburkan uang negara kota Dewan pun kembali menulai protes keras dari masyarakat Indonesia di Jerman terlebih masyarakat Indonesia di Jerman yang tergabung dalam perhimpunan pelajar Indonesia pengurus cabang istimewa NU dan Watch Indonesia di Jerman merasa kunjungan kerja Komisi 1 ke Jerman pada bulan April 2012 saja belum memperlihatkan hasil konkret PPI, PCI, NU dan Watch Indonesia di Jerman menuntut adanya transparansi anggaran dalam setiap kunjungan kerja anggota Dewan terutama ke Jerman menanggapi tim TV One menggabarkan melayangkan email ke alamat yang ada Sari Cinko minuman panas dalam internasional Sudah di bersama kami ketua DPR RI Pak Marzuki Ali Pak terima kasih Pak dari sekian banyak agenda silahkan silahkan kesibukan mau datang kesini untuk mempertanggungjawabkan atau bukan pertanggungjawablah ingin menyapa anaknya Pak Marzuki Ali anak-anak Pak Marzuki Ali rekan-rekan mahasiswa kita di Jerman Tadi sudah ada Mas Yoga Kartiko yang saat ini pada pukul 2 dini hari di Jerman Mas Yoga Ya selamat pagi Mbak Ya ini sudah hadir ya Pak Marzuki Ali pada pagi hari ini di apa kabar Indonesia kabarnya Anda ini melakukan investigasi mengenai perjalanan para anggota Dewan kesana ini Ya Mbak jadi memang kami mendapatkan informasi untuk bahwa anggota DPR dari itu datang ke DIN jadi badan untuk eh standarisasi produk disitu memang kami mendapatkan informasi dari pihak DIN jadi bukan dari KBRI bukan dari pihak DPR juga kami memang mendapatkan informasi dari pihak DIN dan kami mohon mohon izin untuk bisa mengikuti rapat dengan izin dari pihak DIN oke jadi 2 orang teman kami datang ke sana meliput lah istilahnya dan ya seperti seperti yang telah dilihat di Youtube juga bahwa kami menganggap memang kurang ada persiapan dari kedatangan anggota Dewan ini kurang ada persiapan Anda mulainya dari mana Mas Yoga? ya terlihat dari waktu mereka memilih translator atau dari obrolan-obrolannya jadi seperti kurang menguasai bahan lah dan memang informasi-informasi yang dibicarakan disitu hanya informasi yang umum saja gitu ya artinya 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 hanya ya Mas Yoga artinya hanya bahasa saja kan sebetulnya kan? iya iya ya kok kalau cuma bahasa saja nggak usah kemana-mana Mas sampai bilang salah alamat dan segala macem enggak bukan bahasa saja Mas bahannya juga bahannya informasi yang disampaikan itu sebenarnya hanya informasi yang umum yang bisa dicari di internet dan juga memang memang pihak DIN sendiri itu bukan badan yang berkompeten untuk masalah pemerintahan siapa yang kompeten menurut Mas Yoga? ada di DVI kalau di sini apa itu Mas Yoga? untuk insinyuran Deutsche Verband Ingenieur Deutsche Verband Ingenieur jadi kayak badan pemerintah yang mengurusi tentang insinyur hmmm oke oke atau di sini kan negara federal gitu jadi tiap-tiap negara bagian juga beda paling bagus di munisien kalau seorang Mas Yoga Mas Yoga saya tadi menangkap penyataan Mas Yoga yang mengatakan kami datang memantau meliput begitu seakan-akan sepertinya cari-cari celah untuk menyalahkan DPR saja begitu bener gak sih seperti itu? enggak lah Mbak jadi memang memang awalnya yang kami tuntut dari awal itu memang transparansi dan jadi memang dari awal gitu kalau memang mereka mau kesini kita kan wakil kita kan rakyat Mbak mereka kan wakil rakyat gitu kita cuma pengen tahu sebagai rakyat eh teman-teman dari DPR ini mau datang itu mau apa gitu loh oke kami cari di website gak ada sama sekali gitu loh ini ini sebenernya kalau informasi dari Keputusan Besar dan Besar di Jerman gimana? Mas Yoga kami sempat mengirim kami sempat mengirim surat gitu bukan bukan dari PPI tapi dari NU mengirim surat ke KBRI dan KJRI meminta agenda jadi agenda perjalanan anggota Dewan cuman memang tidak ada balasan sampai sekarang sudah resmi baik Pak Manzuki ya terima kasih ya saya senang ya mahasiswa ada kepedulian bisa berbicara langsung loh Pak Manzuki mahasiswa ada kepedulian mengkritik dan sebagainya itu bagian tugas daripada kita semua tetapi ini ada sesuatu yang harus diluruskan saya tadi pagi kebetulan interaktif dengan konsul konsuler Indonesia yang berada di Berlin Pak Yoda pertama dia klarifikasi bahwa tidak ada permintaan dari PPI yang menanyakan tentang agenda perjalanan daripada bukan dari NU kenapa? kenapa Mas Yoga? dari NU dari NU gimana? dari NU bukan dari PPI kata Yoda ya dari siapapun ya dari siapapun dari NU dari PPI intinya dari masyarakat Indonesia yang berada di Berlin Jerman itu tidak ada permintaan secara resmi kepada kedutaan besar ya tentang rencana kunjungan agenda daripada anggota DPR itu yang pertama ya yang kedua dia menjelaskan seluruh kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri itu selalu dipersiapkan secara matang dan baik dengan kedutaan besar Indonesia yang berada di luar negeri jadi kita konsultasinya ke kedutaan besar kedutaan besar kemudian berkomunikasi dengan institusi yang akan dihubungi kapan waktunya kemudian apa saja itu berapa lama kira-kira persiapan itu bisa dua bulan sebelumnya ya jadi artinya kalau dibilang tidak ada persiapan ada hal-hal yang kurang saya ingin tanyakan tanggung jawab kedutaan besar kita di sana biasanya sebelum rangka disepakati dulu interpreternya dari mana ya karena bahasa itu tidak semuanya kita bisa menguasai bahasa Jerman di Perancis kadang-kadang bahasa Perancis biasanya kata kedutaan kami siap dengan tenaga interpreter ya itu yang biasanya kita komunikasikan kalau tidak siap kita bawa dari Indonesia ya nah ini artinya ada sesuatu yang yang miss ya antara kedutaan besar kita dengan mahasiswa kita masyarakat Indonesia yang berada di di Jerman dan ini satu-satunya ya kalau di di negara-negara lain di luar negeri tidak ada kejadian seperti yang di Jerman ini ya karena apa setiap saya kunjungan dalam konteks pertemuan parlemen-parlemen internasional ada satu malam kita bertemu dengan masyarakat Indonesia apakah itu masyarakat pekerja apakah itu mahasiswa apakah itu pejabat-pejabat yang ditempatkan di luar negeri dan kita komunikasi semuanya bisa ditanyakan dan semuanya bisa dijelaskan dan anggota DPR saya tanyakan apakah kalian tidak mau bertemu kami siap bertemu tapi dari kedutaan besar tidak ada yang menginformasikan atau tidak memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Indonesia yang ada di Jerman dengan anggota DPR yang kebetulan berkunjung ke sana oleh karena ini saya protes kepada Menteri Luar Negeri saya protes kemarin pagi karena apa kejadiannya hanya di Jerman dan ini berulang ini pelecehan saya bilang karena apa penghinaan terhadap lembaga negara yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus tidak bisa dibiarkan baik ini lembaga negara lho baik kalau ada yang kurang mari kita perbaiki baik-baik kita bisa berkomunikasi dengan baik ya mahasiswa anak-anak kita semua dan kebetulan saya punya adik angkat di sana dan dia selalu memberikan informasi yang clear tentang persoalan ini baik katanya ada masalah di persatuan besar Indonesia di Jerman baik Pak Marsugi sebelum kita ke Mas Yoga tadi ada satu yang belum diklarifikasi mengenai kunjungan ke Dudes Institute nah itu katanya salah lembaga begitu sebenarnya kita membahas tentang undang-undang keinsinyuran ternyata di sana tentang standarisasi produk ya coba ditanya persatuan insinyur Indonesia pagi ini jelas itu di dalam media bahwa persoalan standar nasional Indonesia sekarang jadi masalah oke kita masih lemah sekali sehingga produk-produk asing itu mudah sekali masuk tidak bisa kita lindungi dan itu bagian tanggung jawab daripada inginir orang-orang yang ahli di dalam soal standar oke nah oleh karenanya mereka ingin bertanya juga di sana bagaimana standar nasional di sana bagaimana tanggung jawab inginir artinya masih tepat ya apa yang salah oke Mas Yoga silahkan dijawab nih mungkin Mas Yoga ini tidak jangan terlalu banyak gerak begitu ya karena gambarnya gerak-gerak terus ya yang pertama memang surat permintaan permintaan untuk agenda itu ada gitu dari kami ada buktinya gitu kami gak tahu apa yang terjadi di sana cuman gini Pak mungkin Pak Marzuki tadi cerita memang kelihatannya sangat indah gitu ya sudah dipersiapkan 2 bulan sebelumnya gitu cuman yang kami pertanyakan adalah memang kami ini meminta gitu kami mencari di website DPR memang kenapa kenapa tidak pernah ada transparansi untuk publikasi urgensinya apa teman-teman di DPR yang datang ke Jerman anggarannya berapa berapa orang yang berangkat kami kan sebagai rakyat kan ingin tahu gitu loh Pak ya apa sih sebenarnya tujuan dari ujuan kerja ini dan apa sahabat saja ini sudah dipersiapkan mau kemana saja gitu jadi kami yang di Jerman ini kalau teman-teman DPR mau ke Jerman tahu oh mau urusan insinyur gitu mereka mau kesini 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 kamu bisa memberi masukan misalnya atau kami juga tahu kalau memang bagus buat apa kami menolak gitu kan artinya kan artinya kan teman-teman DPR bisa mendampingi ya saya jelaskan dulu ya komunikasi antara anggota DPR ya sekretara DPR dengan kedubos itu intens sekali ya karena belum tentu tanggal-tanggal yang kita mintakan itu mereka ada berada tempat sehingga pada saat yang meper sekali itu baru disetujui pertemuan-pertemuan kita harus ngatur berurutan tidak ada waktu yang kosong di dalam kunjungan tersebut dari sini kemana kemana saja itu sudah diatur sehingga ini prosesnya lama sekali bukan soal indahnya soal kesulitannya karena lembaga yang akan dikunjungi juga itu harus setuju dengan rencana kunjungan kita dan harus tahu apa yang kita inginkan jadi dan itu semua dikomunikasikan oleh kedutaan besar Indonesia yang berada di luar negeri dan itu berjalan intens sekali kalau anda ingin tahu agenda apa ya hubungi kedubes kita karena sampai detik terakhir mereka yang paling siap tahu lebih dahulu apa saja yang akan dilakukan anggota DPR kemana saja mereka akan pergi persoalannya web DPR nanti saya tanyakan kenapa selalu terlambat dan itu memang harus dibuat di dalam mas Yoga dalam logika kami informasi seperti apapun itu harusnya bisa kami dapatkan di website DPR RI cuman kami sudah coba cari di website DPR RI memang jadwal agenda itu tidak ada untuk yang ke Jerman ini sekali lagi saya tanya apakah memang sudah anda lakukan pengecekan sendiri terhadap kerutaan besar tapi tangan dulu jawabannya selengkapi nanti ya hanya di apa kabar Indonesia dan juga ketua PPI Berlin Jerman ya Yoga Kartiko saya ingin sebelum ke Mas Yoga kembali saya ingin ke Pak Marzuki Pak tolong diluruskan Pak jangan sampai teman-teman PPI di seluruh dunia begitu ya tersinggung dengan pernyataan Bapak bahwa PPI ini seperti maling gitu kata Pak Marzuki ya saya kritik ya cara-cara eh mengapa merekam itu kan dengan cara-cara sembunyi dengan cara-cara orang maling siapa yang merekam Pak Marzuki ya itu yang diunggah ke YouTube itu siapa katanya itu bukan dari PPI nya katanya itu rekaman dari teman-teman Kudutahan Besar katanya oknum dong Pak gitu Pak oknum ya oknum dan itu diedarkan kepada teman-teman dimanfaatkan loh teman-teman PPI dimanfaatkan ada sesuatu yang yang bermasalah di Kudutahan Besar ini informasi dari adi angkat saya ya yang sekarang kuliah S3 disana yang sedang apa menyelesaikan pendidikan S3 juga dan dia menginformasikan kepada saya persoalan yang terjadi di Jerman itu begini kan dah katanya nah oleh karenanya ya saya menyampaikan apa adanya kepada media supaya masalah ini tidak menjadi pembiaran menjadi stigma yang tidak baik bagi DPR seolah-olah keluar negeri tanpa perencana ya seolah keluar negeri tidak jelas kemana tujuan semua itu sudah disiapkan dengan baik dan tadi dijelaskan oleh Pak Yoda ya konsuler kita di Berlin Pak Marjuki semua persiapan itu dilakukan dengan sangat baik oke dan itu kita siapkan semuanya baik dan kita sudah hubungi semua institusi-institusi yang akan di kunjungi dan jadi bukan hanya masalah din aja ke beberapa tempat yang terkait dengan undang-undang kesinyuran itu semuanya di kunjungi tapi beginilah well prepared oke lah it's done gitu ya tapi transparansinya mungkin ditunggu dipertanyakan begini ada persoalan komunikasi yang saya sampaikan tadi kadang-kadang sampai detik terakhir itu agenda di sana itu sering berubah dan dari kesekjanan DPR belum berani menguploadnya kalau ternyata nanti salah ya kalau misalkan memang sudah fix bisa langsung diapun begitu Pak Marjuki nah itu pun kadang-kadang tadi Pak Yoda bilang Pak Marjuki katanya sampai di sini itu pun masih ada beberapa revisi perubahan schedule karena tau-tau ada perubahan daripada institusi yang akan di kunjungi jadi inilah persoalan-persoalan yang harus dipahami jangan nanti kita sudah upload ke web DPR tetapi kemudian tidak sesuai kenyataannya dibilang tidak benar lagi teman-teman perhimbunan pelajar Indonesia di Berlin-Jerman kesulitan Pak mengetahui nama-nama yang berangkat itu itu bisa tanya di kedudukan besar makanya mahasiswa kita sering-sering ke kedudukan besar tanyakan apa yang akan siapa saja yang akan datang dari praksi mana saja apa yang akan mereka lakukan kemudian siapa saja apa saja yang akan di kunjungi pertanyaan apa yang akan mereka sampaikan itu sudah disiapkan dengan baik mungkin begini Devi bisa kita bantu ya dengan teman-teman warna tahun ini apakah bisa dengan mudah mendapatkan nama-nama itu kita akan bertanya ke DPR nantinya gitu Pak Marzuki iya bisa nanti waktu-waktu ya Pak Marzuki kalau kita minta nama-nama ya saya kembali lagi ke Yoga nih di media saja kan sering ada ada namanya DPR ini lembaga yang paling transparan di Indonesia Mas Yoga ada kalifikasi sebentar Devi ini pertanyaan tadi yang menanyakan bahwa benar itu yang mengupload di Youtube bukan teman-teman DPI tapi ada oknum begitu Yoga enggak bohong itu Mbak yang upload maksudnya yang men shooting disitu adalah teman-teman dari kita itu pernyataan yang bohong saya nggak tahu informasinya dapat dari mana gitu cuman memang orang-orang kita yang dipanggil di Jin berarti teman-teman PPI ya berapa orang itu yang mengambil gambar aktivitas teman-teman DPR disana kenapa Mbak ada yang masuk ada dua orang artinya gambar yang berada di Youtube itu adalah gambar dari rekaman teman-teman pelajar Indonesia perhimpunan pelajar Indonesia ya iya 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 dan itu murni dari perhimpunan pelajar Indonesia tidak ada desakan atau arahan dari saya mau meluruskan sedikit komunikasi kita dengan KBRI hanya permintaan untuk minta agenda gini loh Mbak jadi memang kalau salah-salahan terus ini nggak ada ujungnya menurut kami ya jadi memang yang kami minta adalah komitmen dari DPR sendiri gitu Bapak sebagai DPR juga kami rasa juga kurang pantas untuk menyalahkan pihak KBRI juga sepenuhnya gitu karena tanggung jawab Sudi Banding ini sudah dilimpahkan kepada DPR jadi ya alangkah bijaknya jika DPR itu bertanggung jawab dan kami cuma mohon komitmen gitu bisa nggak sih ke depannya gitu ada transparansi gitu di upload lah di website DPR gitu tadi dibilang bahwa persiapan sudah matang beberapa bulan kemudian sebelumnya atau segala macem tapi selanjutnya Pak Mas Duki juga bilang kita nggak bisa upload jika memang belum persiapannya belum matang ini kan sesuatu yang bertentangan gitu loh Mbak dia bilang persiapan sudah matang tapi kita sampai detik-detik terakhir pun belum bisa upload ini saya lucu aja ya silahkan Pak Mas Duki ya Pak Yoga dengar nggak penjelasan saya dua bulan sebelumnya itu sudah mulai disiapkan komunikasi dengan Kedupes Indonesia di luar negeri dilakukan terus dan itu bulat-balik komunikasi kapan pertemuannya dengan siapa saja dan finalnya itu biasanya menjelang saat-saat itu akan terjadi keberangkatan jadi dua bulan sebelumnya itu sudah mulai dilakukan itu dua bulan yang lalu dilakukan kunjungan kerja saja saya ingin sampaikan memang tanggung jawab kita mengizinkan mereka untuk ke kunjungan kerja di luar negeri baik boleh menjuplik ini sebentar saya ingin menyampaikan saya tadi dapat penjelasan dari Yoda konsuler Indonesia di Berlin menyampaikan Pak Marjuki tidak ada permintaan mereka mau mengikuti rapat oke oke tetapi tahu-tahu mereka ada di ruang rapat baik kira-kira etikanya mahasiswa kita ini bener nggak kira-kira begini mas Yoga silahkan dijawab mas Yoga kita dapat undangan dari pihak DIN pak kita dapat undangan dari departemen yang bersangkutan departemen yang bersangkutan departemen yang bersatu kan saya pikir tidak ada urusan departemen itu mengundang mahasiswa Indonesia untuk hadir di forum itu tidak ada konteksnya pak tidak ada konteksualnya kalau yang mau mengajaknya adalah anggota DPR kedutaan besar kita baru itu ada konteksualnya apa urusannya apa urusannya lembaga asing kalau kesannya kunjungan kerja ini seperti ditutup-tutupin gitu lho pak kenapa kita nggak boleh masuk gitu apa yang terjadi gitu sekalinya kita masuk ke DIN begitu yang terjadi terlihat kurang atau segala macam kita kan nggak tahu juga yang terjadi di pertemuan-pertemuan yang lain gitu lho saya sekarang cuma minta kepada Pak Marjuki gitu bisa nggak sih setelah ini gitu cobalah DPR lebih transparan dalam hal ini persiapannya juga tadi dibilang 2 bulan 2 bulan itu kurang ya kalau kurang ditambah dong persiapannya 3 bulan atau 4 bulan sampai bener-bener siap untuk berangkat gitu mas yoga mas yoga kalau nggak dipersiapkan dengan baik gitu mas yoga saya ingin berjelaskan ya saya kuliah sampai lulus itu cuma berapa ratus juta mungkin anda ini mahasiswa ya harusnya cara-cara intelektual yang dilakukan jadi terus terang saya ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh kedutaan besar itu pasti ada sesuatu yang salah kok berbeda antara mahasiswa dan penjelasan dari konsuler pasti ada yang salah ini bahwa tidak ada komunikasi tidak ada permintaan kalau ada permintaan kami berikan tapi tidak ada permintaan secara resmi yang disampaikan kepada kami itu penjelasan soal transparansi DPR itu merupakan lembaga yang paling transparan di Indonesia itu penilaian loh bukannya dari kita penilaian dari luar yang menyatakan kita lembaga paling transparan bahwa ada kekurangan-kekurangan itu akan terus kita perbaiki baik mas yoga tadi DPR bilang lembaga paling transparan cuman tadi Pak Marjuki bilang kalau kita masuk mengikuti rapat BIN itu etikanya dimana padahal kita sebelumnya memang sudah berusaha untuk gimana caranya supaya pengen tahu gitu loh apa sih yang dilakukan anggota DPR ini di Jerman maksud saya begini tidak serta merta tonton nyelondong masuk kenapa sih tidak komunikasi dengan kedutaan besar Pak Dubes, Pak Konsuler kami mau ikut dalam forum rapat bisa kok dilakukan tidak serta merta orang rapat tonton nyelondong masuk di sana etika yang tidak ada kalian kan mahasiswa orang Indonesia mengerti etika Indonesia kita minta agenda aja gak dikasih kita minta agenda juga gak dikasih Pak jadi gitu loh sekarang sekarang kami cuman minta komitmen Pak Marjuki Ali gitu bahwa kedepannya bisa gak sih kedatangan anggota DPR ini dipublikasikan dulu sebelumnya memang DPR gitu secara resmi itu saya mintanya gitu supaya ini uangnya banyak sekali nih Pak bermilyar-milyar gitu loh kalau cuman 3 hari bermilyar kita kan rakyat juga bertanya-tanya buat apa orang sebanyak itu gitu loh baik tapi kami juga siap kok diskusi dengan DPR dengan DPR gitu selama baik kami diminta untuk diskusi gitu baik saya jelasin sedikit kita sudah sebentar sedikit saya jelasin Duta Besar Indonesia itu Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Indonesia untuk negara itu artinya dia mewakili seluruh Republik Indonesia bisa jadi anda bisa berkomunikasi jadi jangan seolah-olah harus langsung-langsung bisa komunikasi kok dengan keputusan besar kenapa harus langsung-langsung ke DPR kami tidak ada undangan diskusi Pak baik baik kami tidak ada undangan diskusi jadi tidak usahlah kita mencari pembenaran yang jelas DPR akan mulai terbuka dan kita akan lakukan perbaikan secara terus-menerus saya setuju kritis tetapi yang substantif masa yang din saja yang diunggah di Youtube yang lain-lain kunjungan kok enggak baik kalau memang baik niatnya baik yang lain juga diunggah di Youtube kenapa hanya din saja yang diunggah bukan ada sesuatu yang salah dengan teman-teman mas Mas Yoga Kartiko ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia terima kasih mungkin saran buat Mas Yoga boleh sekali lagi Mbak terakhir terakhir silakan kami sebenarnya siap diskusi gitu selama ada undangan ada tiket baik untuk diskusi yang kedua kalaupun ada diskusi itu sebenarnya juga buat apa karena anggota DPR sudah lanjut datang ke Jerman uang sudah terbuang sia-sia di situ alangkah baik kan sebelumnya jika ada transparansi gitu baik Mas Yoga kita kita di dalam negeri tanah air mencari solusinya Mas Yoga berpendidikan dan bekerja bekerja dan berusaha lah ya mungkin ya mungkin saran buat Mas Yoga juga lebih sering berjalan-jalan main-main sehingga tahu apa agennya selanjutnya iya datanglah kebutuhan besar jangan bergaul dengan orang barat terus kami sering etika budaya bangsa itu harus dijaga jangan sudah begitu sekolah di barat etika barat yang dipakai pakailah etika Indonesia kita tetap orang Indonesia dimanapun kita berada terima kasih jangan lempar-lembar masalah gitu terima kasih salam kami buat teman-teman perhimpunan pelajar Indonesia di Berlin Jerman terima kasih selamat pagi waktu Indonesia terima kasih